Halo ketemu lagi di Kang Dio kali ini BTS selanjutnya ya ini BTS nya sebenarnya masih hampir sama nih sama kayak yang gamura sama Nebula ya pakai diorama nya cuman kali ini diorama nya Kang Dio balik nih kan harusnya begini modelnya ya harusnya begini modelnya nah kita balik nih kita puter terus kita berubah posisinya begini hehehe waduh harus dua tangan nih mas Angga jadi kita pesan dulu diorama nya ya jadi modelnya seperti ini jadi nih ya nah kali ini Kang Dio akan pakai figur si siapa ini Carol Denver alias aka Captain Marvel jadi seperti apa seperti kayak foto yang gamura dan Nebula jadi fotonya cuman pose lagi aja ya cuman experience nya agak berbeda kali ini jadi ini udah kan dioposokin nih sepertinya dia di tengah nanti melihat ke kamera terus mungkin enggaknya segini nih nanti ceritanya nanti apa ada api-apinya kayak api-apinya ada aura tenaganya dia gitu loh yang mirip-mirip pakai api gitu jadi mungkin lebih banyak main ngedit Oke kita mulai nah kali ini seperti biasa karena ini diorama nya ada ada apa ya ada space ada lubang-lubang ini ada kayak jendela gitu jadi Kang Dio manfaatin lagi jadi lambungnya kita taruh sini biar dia terang nantinya si garis-garis ini nih ini juga sama kayak gitu tuh apa namanya cahaya nya ngambil dari sini aja gitu agak tinggi juga sepis serang banget wah ini belum tutup plastik kalau bapak ditutup plastik tuh kelihatan banget tuh apa kontrasnya jadi kurang diffuser gitu karena punya diffuser ambil pake kantong plastik biar kontrasnya enggak terlalu parah ini Kang Dio samain kayak yang di sebelah yang sebelah kan kontrasnya enggak nah sekarang enggak kurang kan kontrasnya dan ini ngambilnya potret juga sepertinya kita deketin dulu ya kita tinggiin dulu dikit nih karena di atasnya kan itu dari posisi yang oke pos sudah aman sepertinya manual dulu kita fokus kira-kira sudah dapat baik lagi baru baru kita oke kurang tinggi dikit tinggi lagi dikit biar biar agak tilt down oke jadi kan kalau di filmnya dia itu pas yang di pesawat itu tiba-tiba langsung punya kekuatan cahaya-cahaya gitu ya yang Kang Dio kurang lebih mau kayak gitu dia fokusnya kita tinggi lagi dikit 16 F nya kira-kira aman gak nih kita nggak perlu pake light painting kali ya coba dites dulu 1 2 3 aduh lupa pake timer kurang lebih cahaya aman sih kayaknya ini coba kita main deep of field dikit ini clear ya biar agak ngeblur ngeblur dikit si background nih Kang Dio akan naikin diafragmanya dulu jadi otomatis tajaman agak berkurang tetes dulu 1 2 3 sepertinya masih oke sih sepertinya ya yang sudah cukup gini aja mungkin yang ribet ngedit ini karena si Carol Danvers si Marvel Legends eh si Marvel agency Captain Marvel ini kan kalau lagi mau bertarung dia ada cahaya-cahaya gitu-itu sih yang agak PRnya mungkin tentang dia nggak punya Photoshop lagi apa komputer rusak jadi cuma ngandelin iPad aja tapi kita coba ya pakai aplikasi di iPad kita edit dulu Oke pertama Kang Dio ngeditnya pakai Snapseed dulu ini di adjustment sedikit habis itu lanjut ke lens effect untuk ngasih apa namanya cahaya-cahaya nya si Captain Marvel nih aduh kayak cahayanya banyak banget di badannya dan untungnya aplikasi lens effects ini sangat membantu itu Kang Dio ya di mana Kang Dio sudah tidak punya komputer dan tidak punya Photoshop jadi ini sangat membantu sekali gitu jadi banyak sekali plugin-plugin yang bagus gitu ya dari lens anamorphic ada api ada cahaya percikan cahaya dan ini Kang Dio biasanya diterapin bisa dilihat lumayan ribet nih si Captain Marvel karena hampir semua badannya itu bercahaya gitu dia ya jadi mesti sabar ngerjainnya disini nih nah semuanya Kang Dio kasih nih satu-satu di mata di tangan di jambul gitu ya cuman di mata ini akan sedikit bermasalah karena Kang Dio ini lampunya ternyata terlalu over di sebelah kanan ya jadi ketika ditambahin cahaya untuk matanya akan over tuh bisa kelihatan over di kepala di muka bagian sebelah kanan gitu ya jadi Kang Dio akan beresin nanti itu dan selanjutnya Kang Dio akan nambah-nambah ini di bagian kakinya gitu ya biar sedikit bercahaya lah tidak terlalu polos ting cek orang Sunda mah gitu ya jadi nggak terlalu polos gitu jadi biar ada cahaya-cahayanya juga di bagian kaki cuman ya gitu lah keterbatasan aplikasi kadang-kadang emang nggak kalau misalkan kita main Photoshop tuh enak lah pokoknya kalau main cahaya-cahaya gitu lebih gampang gitu ya banyak layer nya dia tuh kalau ini agak susah gitu jadi main tricky-tricky aja dan sekarang Kang Dio akan tambahin lagi apa namanya cahaya-cahaya gelombang yang sebenarnya kalau di Dragon Ball ada tuh tapi ini mah beda gitu gelombangnya gitu kalau yang di Captain Marvel tuh kalau Kang Dio lihat ya Kang Dio cari yang mirip-mirip aja lah ini pakai lens light ini sebenarnya sama dari lens effect ini pengembangan dari lens effect gitu ya jadi harus bayar lagi gitu dan terus seperti yang Kang Dio bilang Kang Dio akan beresin yang overnya ini jadi nggak terlalu over theing gitu ya pakai end light ini jadi dia enaknya bisa double layer gitu jadi Kang Dio akan beresin sedikit si bagian muka sebelah kanan ya sama bagian mulutnya mungkin ya mulutnya nggak terlalu mulutnya agak over yang tadi jadi lebih di reduce sedikit lah ya overnya gitu dan lumayan ini ya nah abis itu Kang Dio mungkin nanti akan balik lagi ke Snapseed untuk membuat apa namanya ngebalance si tone nya mungkin biar agak sama lebih ke warm kalian nanti white balance di bagian mulutnya gitu ya oke udah di balance semua bagian mulutnya mungkin nanti juga akan Kang Dio tambahin lagi di lens effect gitu ya biar nggak terlalu apa tempelan gitu istilahnya Kang Dio akan tambahin cahaya-cahaya di bagian mulutnya gitu ya jadi biar lebih jos lebih mangs stop dan terakhir ya seperti biasa adjustment filter di Snapseed kalau Kang Dio mah biar makin mangs stop kayaknya sih itu aja sih untuk ini jadi bisa dilihat hasilnya silakan dan jangan lupa ya subscribe juga dan komen dan tunggu video selanjutnya Kang Dio ciao selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton